Gunung Anak Krakatau Kembali mengalami erupsi Tanpa kilatan lava pijar Akibat letusan tersebut Erupsi ini terjadi pada pukul 18.50 Waktu Indonesia Barat Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Atau PVMBG Menyatakan visual semburan abu vulkanik Dari Gunung Berapi di Selat Sunda itu Tidak teramati PVMBG pun melaporkan erupsi masih terus berlangsung Letusan terakhir disebut terjadi pada pukul 21.13 Waktu Indonesia Barat Dalam laporannya PVMBG mengabarkan Letusan pada selasa 24 Januari ini Pertama kali terjadi pada pukul 18.50 Waktu Indonesia Barat Petugas pos pantau Gunung Api di Pasauran, Kabupaten Serang Tak melihat seberapa tinggi abu vulkanik Yang disemburkan dari tubuh Gunung Anak Krakatau Baru pada letusan kedua Pukul 19.57 Waktu Indonesia Barat Pembuat laporan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau Mengamati letusannya menyemburkan abu vulkanik Setinggi 457 meter di atas permukaan laut Pada letusan ketiga kalinya Petugas kembali tak berhasil mengamati tinggi kolom abu vulkanik Yang dihasilkan dari erupsi tersebut Dalam visual yang tersaji pada laporan tersebut Tanpa kilatan lapapijar aktivitas letusan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!